Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Muhammad Hukhari Gusairi Di Pondok Pesantain Al-Jauhari Tepatnya di depan, di samping Masjid Al-Wasfiah Pondok Pesantain Al-Jauhari Kebetulan pada hari ini, hari Ahad Dimana pada hari Ahad ini Kami rutinitas melaksanakan rihlah atau jalan-jalan Dan pada kesempatan pagi ini Kami dan rekan-rekan akan melangsungkan perjalanan ke Gunung Piramid Tepatnya lagi yaitu di Gua Monyet Kepada pemerintah semua, saksikan perjalanan kami Terima kasih Mengawali perjalanan kami Kami melalui akses jalanan desa yang sedikit menurun Sepanjang 500 meter saja Sebelum nanti kami masuk ke jalur alternatif Yang menuju ke tempat tujuan kami Dan dari sini kami melewati jalanan kecil yang biasa dilalui oleh warga Yang menuju ke sawah atau ladang mereka Dan terlihat di sini pepohonan yang mengering Karena dilanda musim kemarau yang cukup panjang Dan selanjutnya kami berjalan di jalan setapak Di antara sawah dan kebun yang mengering Maklumlah saat ini musim hujan belum juga datang Mudah-mudahan dalam waktu dekat hujan segera turun Kasian para petani Karena sebagian besar dari mereka Menggantungkan hidupnya dari hasil ladang dan sawah Dan ini adalah salah satu pipa saluran air yang mengalir ke pesantrian kami Untuk memenuhi kebutuhan para santri Sumber airnya berasal dari sekitar pembunungan sini Dan setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit Kami memutuskan untuk istirahat sejenak Sekedar menghimpun stamina kembali Karena di depan kami akan menghadapi tanjakan yang cukup tinggi Woy, kita istirahat dulu woy Sampai, sampai Nah, di tempat istirahat ini Kami disuguhi oleh minuman yang segar-segar Iya, buah kelapa muda Ada seseorang yang baik hati yang menawari kami kelapa muda Ya, langsung aja deh Kami tancap gas Kita naiki, oke Nah, itu dia kelapa mudanya Wah, mantap ceng Segar benar Di tengah hari yang terik ini Mantap tuh Masya Allah Mantap Kang Hiri Setelah istirahat dirasa cukup Kami pun melanjutkan perjalanan Nah, kali ini Gunung piramid tepat berada di belakang kami It's all baliat teman-teman Hello Dan setelah melewati beberapa persawahan tadi Kami pun siap-siap untuk menghadapi tanjakan di depan Dengan kemeringan tanah yang hampir mencapai 80 derajat Serta ketinggian yang hampir mencapai 30 meter ini Tentunya menguras stamina kami Nah, teman-teman Kegiatan ini rutin kami lakukan Di samping sebagai ajang refreshing Kegiatan ini juga menjadi pembelajaran bagi santri Dimana santri secara tinggal langsung dilatih untuk mandiri Menyatu dengan alam Dan tentunya mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada Eh, ada gua Nah, saat ini Kami sudah berada di atas tebing ini Lihat teman-teman Di bawah kami banyak pohon bambu yang hangus karena dibakar oleh warga Gak tahu maksudnya apa tuh Nah, biasanya ketika kami melewati daerah ini Kami akan disambut oleh satwa-satwa yang telah hidup lama disini Iya, monyet Tapi sayangnya pada perjalanan kali ini Kami tidak melihat satu ekor monyet pun Ya, mungkin karena tempat mereka dibakar oleh manusia Jadi mereka pindah ke tempat yang lain Yang lebih aman dan nyaman begitu Oh iya teman-teman Tempat tujuan kami adalah gua monyet Ya, disebut gua monyet itu Ya, karena gua tersebut tempat istirahatnya monyet-monyet Ya, boleh dikatakan hotelnya monyet begitu Nah, dengan melewati lereng batu seperti ini Bertanda tempat tujuan kami sudah dekat Tuh, lihat teman-teman Gua monyet itu sudah di depan Dan nampak sebagian teman-teman kami sudah lebih dahulu sampai di sana Inilah penampakan dinding batu dari gua monyet itu Namun karena letaknya yang tepat berada di tepi curang Kami pun kesulitan mengambil gambar dari depan Dan di seberangnya Itu adalah kaki dari gunung piramid Sementara di bawahnya Ada aliran sungai yang saat ini mengering karena musim kemarau Tapi Alhamdulillah disini ada penampakan air untuk kebutuhan kami Tapi kami pun perlu waspada Karena di samping gua ini Terdapat sarang lebah yang sudah diberi tangga dari sebatang bambu Dan tepat di depannya ada sarang tawon Jadi disini ada dua bahaya yang mengancam kami Hati-hati Dan sekarang saatnya memasak dengan cara tradisional ala santri salafi Disini ada kastrol yang sudah ditutupi dengan plastik Inilah yang kami maksud dengan Mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada Tak ada alat masak yang memadai pun Kami bisa memanfaatkan apa saja yang ada disini Dan tentunya Dengan bumbu yang sederhana Dan seadanya seperti ini Matang Selamat malam. Nah, sepertinya nasi lewat kami telah matang, teman-teman. Ayo kita lihat. Sempurna. Proses selanjutnya, nasi lewat yang sudah matang tadi ditiriskan dengan cara unik seperti ini. Agar nasi di dalamnya tidak lengket pada kastrol. Karena waktu sholat zuhur telah tiba, kami pun melaksanakan sholat zuhur berjamaah secara berkiriran. Sebelum nanti, kami makan berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang waktunya makan berjamaah. Yuk, makan, teman-teman. Walaupun makan dengan menu sederhana seperti ini, tapi terasa sangat nikmat. Maklumlah, setelah menempuh perjalanan yang jauh, ditambah dengan suasana alam yang sejuk dan hijau, ini menjadi kenikmatan tersendiri bagi kami. Saking lahapnya kami makan, Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya. Gratis. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.